Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel teknisi lama Yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Nah oke baiklah teman-teman semuanya Mesin bubut ini atau mini latte yang saya buat ini semuanya dari barang-barang bekas Siapa tahu teman-teman mau meniru ya bisa ikut-ikut dari bahan-bahan yang saya gunakan Ini frame bawahnya saya buat dari plat aluminium bekas box amplifier Sedangkan shaftnya ini saya buat dari bekas grendel pintu teman-teman Ya bekas grendel pintu Nah ini juga bekas plat aluminium Ini sudah ada pengancingnya jadi kita bisa atur mata pisaunya untuk mundur Dan bisa juga diatur untuk maju Nah seperti ini teman-teman Untuk bagian kiri kanannya disini saya menggunakan shaft bekas baut yang panjang Jadi kita bisa atur mata pisaunya supaya bisa bergerak ke kiri dan ke kanan Dan ini ada tombol ini fungsinya untuk mengatur otomatis Jadi ketika kita geser ke kanan ini nanti mata pisaunya bisa bergerak sendiri teman-teman Bergerak ke kiri dan ke kanan Nah untuk gearboxnya ini dari barang-barang bekas juga saya gunakan Sedangkan untuk dynamonya disini saya menggunakan dynamo yang seperti ini Ini adalah dynamo bekas printer teman-teman Jadi dynamo kecil Karena bukan untuk kerja berat Nah untuk dimernya ini sudah bisa kita atur kecepatannya seperti ini Dan ini saklarnya fungsinya untuk putar kiri dan kanan Atau maju dan mundur Coba sekarang teman-teman perhatikan Nah ini saya geser ke kanan Ya jadi ini berputar otomatis ya teman-teman Dan mata pisaunya akan bergeser ke kiri Atau pemakanan Jadi mata pisaunya makan dia Nah supaya teman-teman tidak penasaran Sekarang mari kita coba mesin bubut ini setelah yang satu ini Tapi sebelum kita lanjut Teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe Dan tekan tanda lonceng Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel teknisi lama Nah oke baiklah teman-teman semuanya Sekarang kita akan mencoba membubut satu buah batangan kuningan Ini akan kita masukkan di bearing kecil ini Oh ini terbalik Nah seperti ini Jadi ini akan kita bubut dengan ukuran 3mm Supaya bisa masuk di bearingnya Dan kita akan bubut menggunakan mesin bubut ini Tujuan saya membahas atau mereview mesin bubut yang saya buat ini Karena kebetulan ini adalah mesin bubut yang saya buat dari barang-barang bekas Dan siapa tahu diantara teman-teman semua Ingin mempunyai mesin bubut yang kecil seperti ini Ya teman-teman bisa jadikan ini sebagai contoh atau referensi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sekarang nah seperti ini jadi di bagian pangkalnya saya buat agak sempit supaya nanti tidak mudah goyang tidak mudah lepas ya teman-teman semakin dalam semakin sempit Oke seperti ini Iya seperti ini ya teman-teman akhirnya bearingnya bisa masuk juga dan ini ukurannya sudah lumayan presisi ya seperti ini artinya mesin bubut mini yang saya buat ini juga bisa digunakan untuk membubut satu buah batangan kuningan seperti ini semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe Terima kasih selamat menikmati